Intro Saya lapar, sudah tidak bisa saya tahan Saya ke tempat sampah Mencari sisa-sisa makanan Dan saya dapatkan sisa makanan itu Saat itu kue Kue yang sudah dibuat di tempat sampah Saya punggung, saya ambil Saya pulang ke rumah Saya panasnya Kalau bapak melihat Anak muda zaman sekarang yang Males-malesan Males bergerak, malas melakukan sesuatu Apa tanggapan bapak? Saya melihatnya karena Boleh jadi mereka tidak Tidak paham Seperti apa kehidupan di masa depan Dia tidak paham bahwa Dia bukan hanya hidup hari ini Tapi dia akan Hidup di hari esok Dan untuk menghadapi hari esok itu Kita harus punya bekal Kita harus punya persiapan Mungkin mereka berpikir bahwa Hari esok itu Mungkin dia tidak punya harapan Dia tidak punya hope Dia anggap dia tidak punya harapan di hari esok Nah saya berpikir Waktu saya kecil Waktu saya kuliah Situasi saya serba sulit Tapi saya optimis bahwa di hari esok Saya punya harapan Saya bisa menjadi Sesuatu di hari esok Karena itu dari sekarang Saya harus punya bekal Dan Uang, harta bukan segala-galanya Yang penting adalah Spirit Semangat Untuk bisa menghadapi hari esok Kalau boleh tahu pak Siapa sih sosok Yang paling berpengaruh Dalam hidup bapak Dan bapak Tidak bisa melupakannya Sosok yang paling berpengaruh Tentu saja Ayah dan ibu saya Yang tidak pintar bicara Tapi pastinya punya doa Tapi dia punya doa Dan kalau saya lihat Saya lihat saja Wajahnya tatap Wajah saya Wajah mereka Saya Saya Punya semangat Saya Saya bilang Saya harus membahagiakan Orang tua saya Sampai Keduanya wafat Sekarang pun Kalau fotonya saya tatap Itu menjadi Kekuatan bagi saya Adakah Wajangan yang Pernah Orang tua bapak Bapak sampaikan Dan Itu Selalu bapak Terapkan dalam hidup bapak Selalu nasihati saya Kamu harus jadi anak yang baik Jangan kamu ikut-ikutan Sama orang lain Orang lain itu Punya keluarga Punya kekayaan Kamu tidak punya apa-apa Karena itu kamu harus belajar Tekun Kamu jangan ikut-ikutan sama mereka Itu selalu dia pesankan ke saya Saya selalu Saya selalu diingatkan Jangan lupa sholat Jangan lupa sholat Jangan lupa berdoa Kamu bertanggung jawab Untuk kesuksesanmu Kami orang tua Hanya bisa doakan Itu selalu Dibilang sama saya Kamu jangan Lihat Kamu nanti terpengaruh Itu selalu Jadi saya Dulu itu pemalu Karena saya Oh aslinya pemalu Saya Dulunya sangat pemalu Karena saya Itu ingat Wejangan itu Takutnya saya Bergaul Lalu saya ikut-ikutan dengan mereka Jadi saya agak Membatasi pergaulan Saya pemalu Saya juga Dengan orang bergaul Agak minder Karena melihat Saya inferior Saya rendah diri Karena saya merasa Saya tidak Seperti mereka Sepadan dengan mereka Jadi Saya minder Saya pemalu Tapi lama-kelamaan Itu menjadi Cambuk bagi saya Bahwa saya harus Saya harus Bisa Saya harus tampil Saya harus menunjukkan Kepada orang tua saya Bahwa Dalam situasi seperti itu Saya bisa Meraih prestasi Alhamdulillah Saya sekolah dulu Saya berprestasi Saya ranking Saya kuliah juga Alhamdulillah Saya Dan itulah menjadi Kebanggaan terbesar Bagi Bapak Iya Waktu saya Wisu da S1 Hadir Bapak saya hadir Dan Ya saat itu Memang Saya Belum punya Harta Saya tidak punya Sesuatu Tapi saya Sudah tunjukkan Bahwa saya bisa Kuliah Saya bisa Selesai Sudah Dan Seolah saya bilang Sama Bapak dan Ibu saya Ini saya sudah Selesai Dan itu menjadi Pembuktian Kepada semua orang Yang dulunya Merendahkan Bapak Atau Bagaimana ya Pak Iya Banyak orang yang Meragukan bahwa saya Tidak bisa kuliah Iya Saya tidak pantas kuliah Tidak punya biaya Dan Nyapain sekolah Tinggi-tinggi Saya dulu Sekolahnya kan di SPG Makanya sudah Selesai SPG Jadi guru SD Sudah Selesai Sudah Tapi saya Dalam hati saya Berontak bahwa saya Tidak boleh hanya Sampai disini Saya harus Lebih Dan setelah saya Kuliah Sampai S3 Kemudian saya jadi Dosen Saya ingin Merambah ke dunia lain Karena saya ingin Tunjukkan bahwa saya Bukan hanya bisa Di dunia Akademik Tapi saya juga bisa Di dunia yang lain Dan Kalau ada orang Pandang enteng saya Itu justru Jadi SPIRIT bagi saya Jadi semangat Iya jadi saya Suka dipandang enteng Karena pandang enteng itu Saya Saya bisa semangat Terus Kenapa bisa Memilih travel Sebagai usaha bisnis Bapak Dulunya saya Pembimbing agama Di Sebuah travel Terkenal Dari situ saya Mulai belajar Tentang Bagaimana Pemberangkatan Haji dan Umroh Kemudian dari sana Di travel itu Saya pindah ke travel lain Dan disitu Saya diberikan Amanah dan kepercayaan Sebagai Ya bertanggung jawab lah Untuk direktur operasional Menjelangkan perusahaan itu Dari situ saya banyak Belajar tentang Oh awalnya jadi pembimbing Iya Saya pembimbing Saya Saya Tergait 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 Ya Saya pernah Rasakan bagaimana Angkat-angkat Koper Jamaah Saya pernah Rasakan bagaimana Melayani jamaah Sebagai pembimbing Itu diumur Umur berapa Pak Saya Sudah selesai S1 Terus melanjutkan karir Di dunia Iya Sambil saya kuliah S2 Iya Kemudian Saat saya kuliah S3 Di Sari Fidaitulah Jakarta Saya Saat itu juga Sudah kerja di travel Dan saya banyak Menimba ilmu dari situ Nah Karena itu Sejak tahun 2009 Saya Berpikir Bahwa saya harus Mandiri Saya bikin perusahaan sendiri Iya Dan berdiri lah Ujah Iya Dan Suatu saat Saya akan cerita Khusus tentang Bagaimana Saya bikin travel ini Itu juga Penuh dengan air mata Perjuangannya Ada penghinaan Ada pengkhianatan Ada Dan itu justru Menjadi campur Bagi saya Jadi saya memang Selalu begitu Ketika ditekan Saya Merasa Strong Saya merasa kuat Saya tidak pernah Menyerah dengan Keadaan Karena saya yakin Di atas Hanya ada langit Dan Allah Yang tidak Buta Pasti maha melihat Dan bisa Membuat segala sesuatu Menjadi mungkin Itu Nah kalau kita melihat nih pak Kan Kalau saya Dalam perspektif saya Bapak itu tidak pernah marah Tidak pernah murung Atau gimana Apa sih rahasianya pak Untuk selalu berpikir positif Dan Segala sesuatunya itu Bisa dicapai Saya selalu berpikir positif Karena saya pikir Kehidupan kita itu Menjadi baik dan buruk Bukan ditentukan oleh Kejadian-kejadian Di sekitar kita Tapi ditentukan oleh Kita sendiri Dalam memaknai Dan menyikapi Kejadian itu Kalau kita mau bahagia Kita tidak boleh Kita tidak boleh Menggantungkan hidup kita Pada perkataan Dan perilaku orang lain Karena kalau kita Gantungkan Maka kita akan Selalu keciwa Karena Mulut Orang lain Perkataan orang lain Perilaku orang lain Itu tidak bisa kita kontrol Tidak bisa kita kendalikan Yang bisa kita kendalikan Dan adalah Pikiran kita Terhadap perkataan Dan perilaku orang lain Nah hidup itu Sering jadi jalur Karena kita ingin Masuk ke ranah Yang tidak bisa kita kontrol Iya Nah Kalau mau bahagia Selalulah Berpikir pada Ranah yang bisa kita kontrol Kata-kata kita Bisa kita kontrol Pikiran kita Bisa kita kontrol Orang lain berbuat jahat Sama saya Tapi kan saya bisa maknai Bahwa Itulah Biaya yang harus saya keluarkan Misalnya ada orang tipu saya Orang tipu saya Saya maknai secara positif Itulah biaya yang harus saya keluarkan Untuk mendapatkan pembelajaran Betapa saya harus berhati-hati Bergaul Dengan orang seperti itu Betul-betul Saya berpikir positif Ada orang Bilang saya Tidak baik Saya berpikir positif Oh dia cuma tidak tahu Apa yang ada dalam pikiran saya Jadi Selalu kendali pada diri kita Kenapa orang Kadang-kadang Tidak bahagia Karena selalu dia Letakkan pada orang lain Jadi saya orang Paling enjoy Paling happy Bukan berarti saya Tidak punya masalah Kekiluran terbesar manusia adalah Katanya tidak bisa bahagia Kalau ada masalah Iya Justru Kita bisa bahagia dengan Ada masalah Bukan masalah itu yang membuat Orang sengsara atau bahagia Tapi kita Dalam menyikapi masalah itu Kalau nanti Selesai masalah Baru bahagia Sampai kiamat Kita tidak bahagia Karena masalah yang satu selesai Muncul masalah baru Iya Kalau ada yang tanya Apakah saya sekarang Tidak punya masalah Oh banyak Banyak sekali Banyak sekali Tapi saya tidak gantungkan Hidup saya pada masalah itu Tapi saya serius Selesaikan masalah itu Menghadapi Saya hadapi masalah itu Saya kerja secara profesional Tetapi hasilnya Saya serahkan sama Allah Kenapa orang tidak bahagia Karena dia memaksakan hasil Dia selalu Ingin hasilnya begini Ya kita hanya bisa Berusaha Jalani proses Tapi hasilnya Serahkan sama Allah Kalau kita sudah kerja keras Apakah hasilnya Terima Ya Nah kenapa orang tidak bahagia Karena tidak terima Tidak terima hasilnya Semakin kuat Menolak itu Semakin menderita Nah hidup itu Terima Ikhlas Jadi Sabar Syukur Ikhlas Oke Dan pertanyaan terakhir Iya Yaitu Apa pesan Bapak Untuk generasi Lenial Agar punya semangat Seperti Bapak Saya ingin katakan Kepada Adik-adik sekalian Generasi milenial Tantangan kehidupan Yang saya hadapi Jauh lebih berat Daripada tantangan kehidupan Yang Anda akan hadapi Karena itu Anda harus Lebih kuat dari saya Lebih sabar dari saya Lebih strong dari saya Sekarang harus Berbekal Untuk menghadapi kehidupan Yang tantangannya Jauh lebih berat Itulah tadi Ngobrol singkat Bersama Bapak Usman Jasad Dan terima kasih banyak Pak Atas waktu dan kesempatannya Untuk bisa lebih mengetahui Lebih jauh lagi Tentang Bapak Dan terima kasih juga Untuk seluruh pihak Yang telah mendukung video ini Dan semoga video ini Bermanfaat untuk kita semua Saya Dian Kamal pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton